Kitab Kejadian, Pasal 6 Manusia makin jahat Penduduk di bumi mulai bertambah dengan pesat. Pada waktu itulah anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik dan mereka mengambil siapa saja yang diingini mereka sebagai istri. Lalu Yahweh, Tuhan, berfirman Rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan karena ia sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Itulah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Pada zaman itu dan bahkan sesudah itu apabila anak-anak Allah memperistri anak-anak perempuan manusia maka perempuan-perempuan itu melahirkan raksasa-raksasa yang gagah perkasa yang banyak diceritakan orang pada zaman dulu. Ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan maka ia menyesal telah membuat mereka. Hatinya hancur. Lalu firmanya semua manusia yang telah kuciptakan ini akan kumusnahkan dari permukaan bumi. Demikian juga semua hewan, binatang melata, dan burung karena aku menyesal telah membuat mereka. Riwayat Nuh Tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Pada masa itu di atas bumi ini hanya dialah orang yang benar dan tidak bercelah. Ia hidup dekat dengan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ia mempunyai tiga orang putra Sem, Ham, dan Yafet. Sementara itu kejahatan meningkat dengan pesatnya di bumi ini dan Allah melihat bahwa dunia ini sudah busuk sama sekali. Ketika Allah melihat betapa buruknya keadaan di dunia ini dan betapa jahat dan busuknya semua manusia Ia berfirman kepada Nuh Aku sudah memutuskan untuk memusnahkan semua orang karena bumi penuh dengan kejahatan manusia. Ya, aku akan menumpas manusia dari permukaan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir dan tutuplah dengan pakal. Buatlah geladak dan ruang-ruang kecil di dalam bahtera itu. Panjang bahtera itu hendaknya 300 hasta atau 135 meter lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter Berilah jendela-jendela sekeliling bahtera itu sehasta yaitu 45 cm di bawah atap Buatlah bahtera itu bertingkat tiga tingkat bawah tingkat tengah dan tingkat atas dan pasanglah pintu pada lampungnya Sesungguhnya aku akan mendatangkan banjir yang akan menutupi bumi dengan air dan memusnahkan setiap makhluk yang hidup di atasnya Semua yang mempunyai nafas kehidupan akan mati Tetapi aku berjanji akan menyelamatkan engkau di dalam bahtera itu dengan istrimu putra-putramu dan menantu-menantumu Bawalah sepasang dari setiap jenis binatang yang jantan dan yang betina ke dalam bahtera supaya mereka selamat dari banjir itu Bawalah sepasang dari setiap jenis burung setiap jenis hewan dan setiap jenis binatang melata Sediakanlah di dalam bahtera itu segala makanan yang akan kau perlukan juga yang diperlukan oleh binatang-binatang itu Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya